Kita beralih ke Sidoarjo, pendaftaran Panitia Pembelihan Kecamatan atau PPK di Sidoarjo untuk pemilu 2024 ramai peminat. Di hari terakhir pendaftaran, sedikitnya terdapat 700 lebih pendaftar. Hal ini merupakan refleks bahwa masyarakat sudah paham pentingnya pemilu untuk kemajuan suatu negara. Ketua KPU Sidoarjo, Muhammad Iska, mengatakan, peserta dapat mendaftar lewat aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc atau SIAKBA. Aplikasi ini disiapkan khusus oleh KPU untuk pendaftaran digital. Pendaftaran setiap hari terus bertambah hingga terdapat 700 pendaftar. Padahal kebutuhan PPK tidak banyak, hanya 90 orang saja. Pendaftar idealnya 2 kali lipat dari kebutuhan, namun sekarang sudah 6 kali lipat lebih. Rencananya apabila pendaftar minim, KPU Sidoarjo akan memperpanjang dan membuka ulang pendaftaran PPK. Setelah masa pendaftaran ini, KPU akan menyeleksi lewat tes tulis dengan sistem gugur. Setelah itu berlanjut dengan tes wawancara. KPU Sidoarjo akan memperpanjang dan membuka ulang pendaftaran PPK. Proses pembentukan hari ini yang misalnya pendaftarannya akan berakhir tahun 2019. Kita berharap bahwa seluruh masyarakat memperpaksimasi minimal di masing-masing kecantatan itu harapan kami. Minimal 2 kali kebutuhan kita. Kebutuhan kita PPK itu adalah lima, 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 lima. Karena kalau tidak sampai 2 kali kebutuhan kita akan ada masa perpanjangan. Anggota yang terpilih akan ditetapkan 16 Desember nanti dan rencananya dilantik pada 4 Januari 2023. Setelah PPK berakhir, KPU Sidoarjo akan membuka pendaftaran panditia pengumutan suara atau PPS. Pendaftaran PPS berlangsung dari 1 Desember hingga 15 Januari 2023.